Intro Pemirsa Pemerintah Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung kembali menggelar agenda tahunan. Dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti bazar dan pentas seni yang dipusatkan di Balai Desa Tugu, kegiatan yang turut dibuka oleh camat Rejotangan ini berlangsung selama 2 hari. Lalu bagaimanakah untuk rangkaian kegiatannya? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Desa Tugu merupakan salah satu desa di Kecamatan Rejotangan yang mempunyai wilayah seluas 524,91 hektare. Desa Tugu ini memiliki jumlah penduduk sebanyak lebih dari 3.000 jiwa. Sesuai dengan visi desa Tugu, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada di desa Tugu dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memaksimalkan fungsi aparat pemerintah desa, berhasil menjadikan masyarakatnya sadar akan kebersamaan dan gotong royong yang tergambar dalam suasana saat pembangunan jalan rabat, pembangunan jalan paving, dan pembangunan talut melalui APBDES. Untuk meningkatkan kualitas dan peduli terhadap kesehatan masyarakatnya yang sudah memasuki lanjut usia, di desa Tugu juga terdapat pos yandulansia yang dilaksanakan secara rutin sebulan sekali. Tidak hanya peduli pada kesehatan lanjut usia saja, pemerintah desa Tugu juga peduli terhadap tumbuh kembang anak sebagai salah satu upayanya, yakni terdapat taman pos. Melakukan reha pelantai paut, renovasi gedung TK Dharma Wanita, serta renovasi TK. Desa Tugu juga memiliki beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakatnya, salah satunya yakni voli seperti ini. Selain pertanian, desa ini juga memiliki potensi ekonomi dari sejumlah UKM pangan, kerajinan, dan potensi budaya, yakni kelompok seni jaranan Putra Nugroho. Dalam hal untuk menunjukkan kreativitas masyarakatnya dan meningkatkan perekonomian warga, pemerintah desa Tugu selalu menggelar bazar dengan tujuan untuk memasarkan hasil usaha masyarakat pada setiap tahunnya. Pemirsa, kegiatan pemasaran hasil produk unggulan desa Tugu kejamatan Rojotangan ini diadakan setiap tahunnya oleh pemerintah desa setempat. Seni jaranan dan juga pentas seni anak diadakan untuk memeriahkan kegiatan ini. Bazar ini pun juga dibuka dengan penampilan dari grup jaranan yang merupakan potensi budaya desa Tugu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini juga kita tampilkan kesenian yang ada di desa Tugu, jaranan. dan hari ini untuk mengiringi proses pembukaan pasar seri menangnya kita pakai pada debarungan. Selain untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh desa Tugu, kegiatan ini pun juga memberikan manfaat tersendiri bagi para masyarakat desa setempat, yakni dapat meningkatkan perekonomian warga masyarakat desa Tugu, Kejamatan Rojotangan, Kabupaten Tulungagung. Hari ini desa Tugu mengadakan kegiatan pemasaran hasil produk unggulan desa Tugu dan juga pentas seni anak. Diadakan dua hari, hari ini dan besok. Untuk kegiatan pemasaran hasil usaha produk unggulan warga desa Tugu, ini diikuti oleh 30 setan, masing-masing RT, semua desa Tugu mengikuti, ditambah lembaga-lembaga yang ada di desa Tugu, baik itu lembaga desa, PKK, Muslimat, kemudian juga dari Ibnu, dari Pemuda, dari lembaga pendidikan, ada desa Tugu, baik lembaga SD, MI. Jadi semua terlibat pada hari ini. Tempat di Balai Desa Tugu diadakan acara pembukaan bazar dan pentas seni desa Tugu Kejamatan Rojotangan, Kabupaten Tulungagung. Acara ini dihadiri oleh Jamat Rojotangan dan Unsur Forkopim Cam Rojotangan beserta tamu undangan. Acara pembukaan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah kumpah daraku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.